Yang harus kita perhatikan itu adalah dari segi penyetingan presisian. Dia ada lampu DRL-nya seperti ini, dan dia ada lampu Pro-G-nya sendiri, single Pro-G. Kita pasangin body kit dari modelista. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya mobil Prado ini bener-bener mirip seperti apa? Terima kasih telah menonton! Kita saat ini sedang melakukan kedatangan, melakukan lagi guys. Aduh, jadi semangat dengan tahun barunya. Jadi kita kedatangan mobil Land Cruiser, dan Land Cruiser ini adalah tipe yang Prado. Jadi Land Cruiser Prado, dan akan kita upgrade menjadi versi yang generasi terbaru. Mobil ini basic-nya tahun berapa? Nah, yuk. Tahun berapa nih guys? Nah, tahun ini adalah tahun 2010. Jadi 2010 ini akan kita upgrade, jadi akan kita rombak total menjadi versi yang terbaru. Mobil ini datang lumayan jauh nih. Nah, ini customer kami yang berasal dari Sumatra, yaitu dari Jambi. Nah, mana warga Jambi? Komen di kolom komentar guys ya. Jadi ini datang dari Jambi, akan kita upgrade. Terutama di bagian full depan, ya pokoknya semua. Dan kalau teman-teman bisa lihat nih, ini ada velgnya. Velgnya juga nanti akan kita ganti. Dan di bagian belakang, gantinya nanti seperti apa. Teman-teman pengen tahu keseruannya seperti apa? Jangan diganti, dan nanti teman-teman bisa lihat nih step-step pengerjaannya. Jadi, supaya tahu juga pengerjaan dari bengkel Bian Bodik itu seperti apa. Jadi, kita akan memberikan pada teman-teman hasil pengerjaannya. Kerapihan-kerapihannya nanti seperti apa, ya. Nah, jadi kalau misalkan kerapihan-kerapihan ini, kita harus benar-benar menyamakan dengan versi yang original. Nah, contohnya seperti mobil ini. Ya, ini masih ori. Ya, nat-natnya masih rapi. Baik kiri dan juga sebelah kanan. Tingkat precisinya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan nih guys. Ya, jadi pada saat nanti setelah kita melakukan perubahan, jadi hasilnya rapi semua. Karena ini akan kita ganti cup mesin, fender, headlamp. Jadi, akan kita romba semua guys. Oke, ikuti terus untuk progress-nya. Dan jangan lupa di-subscribe. Dan nanti kita akan lihat nih guys. Kepokan dengan hasilnya. Jangan di-skip dulu guys, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah di bagian cup mesin. Nah, ini cup mesin ya. Ini teman-teman, kalau untuk melakukan pengupgrade-an yang di luar sana, ini harus diperhatiin. Jadi, baik kiri dan kanan itu benar-benar harus presisi dan juga rapi. Dan selain itu juga nih, di bagian ini, kita harus benar-benar menyamakan antara si pintu dengan si fender, karena kan fender kita ganti. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini jarang banget diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah dari lekukan seperti ini, jadi harus diperhatikan dari lekukannya, dari pinggul, ya lekukan lah ya. Nah, itu benar-benar harus sama. Yang kedua adalah di bagian nut fender. Nah, hal-hal seperti ini ya, harus kita pertajamkan lagi, makanya perlu melakukan proses supaya nutnya ini benar-benar menyamakan dengan versi yang originalnya. Lalu, selain itu juga untuk dari tingkat presisi lampu, karena hal-hal seperti ini nih, tingkat presisi lampu ini sangat jarang sekali orang perhatikan. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini harus benar-benar kita perhatikan supaya hasilnya itu benar-benar rapi serapi-rapinya. Ya, karena ini memang lumayan cukup banyak yang kita ganti dari kap mesin, ya, fender, bumper pasti yang kita ganti, dan juga otomatis lampu. Nah, jadi penyetingan-penyetingan seperti ini nih harus benar-benar makan waktu untuk melakukan pengerjanya. Nah, jadi kalau dengan konsep lampu sekarang ini adalah, dia ada lampu DRL-nya seperti ini, dan dia ada lampu Pro-G-nya sendiri, single Pro-G, berbeda dari mobil Land Cruiser, Land Cruiser double Pro-G, kalau ini hanyalah single Pro-G. Dan dia ada sand running-nya, nanti kita akan cobain juga, lalu di bagian konsep grill-nya juga sudah berbeda. Nah, kalian tahu nggak sih, sebenarnya mobil Prado ini benar-benar mirip seperti apa? Ayo coba. Nah, sebelum kita upgrade, nah itu saya sempat agak lupa ya membahas dari awal tadi kita mereview sebelum mobil ini dibongkar. Sebenarnya basic mobil ini, ya kalau dilihat ya, dari model grill lampu itu mirip-mirip dengan mobil Toyota Rush, benar nggak guys? Jadi benar-benar mirip banget dengan Toyota Rush, ya memang beda. Tapi seenggaknya dari konsep grill-nya, dari model-model lampunya, bumper-nya, nah itu agak-agak sedikit mirip dengan mobil seperti ini. Tapi jelas berbeda. Jadi teman-teman jangan tanya, eh mobil Toyota Rush bisa diambil seperti ini? Nggak bisa. Itu saya cuma hanya menyamakan aja. Nah, lalu bagian bumper, ya bumper ini juga dengan dia model look-nya kemewahan kelihatan, karena dia ada ornamen kruman di bagian seperti ininya, lalu fog lamp juga kita ganti dengan fog lamp yang terbaru, yaitu dengan model LED ataupun LED. Lalu supaya lebih mobil mewah, ganteng, keren, kita pasangin body kit dari model istana. Nah, jadinya seperti ini, dia ada lampu DRL-nya, lalu ada action krumannya seperti ini, jadi mobilnya benar-benar perfect, sempurna. Nah, send-nya seperti apa? Nah, kita akan berikan sedikit bocoran sebelum teman-teman bisa melihat hasil akhirnya. Seperti biasa, kita akan mereview untuk hasil akhirnya kepada kalian, guys. Nah, jadi lampu send-nya dia sudah running, ya, seperti ini, di bagian headlamp. Nah, kalau DRL-nya dia juga ada running seperti ini, jadi benar-benar rapih sempurna untuk di bagian depannya seperti ini, ya. Semua hasilnya rapih, dan juga nggak bergelombang. Karena hal-hal seperti ini kadang-kala kita pernah melakukan ngerapihin, dia gelombang sana-sini, nah itu memang kalau untuk melakukan pengerjaan, intinya adalah harus butuh ekstra kesabaran dan juga ekstra waktu. Jadi memang melakukan pengerjaan seperti ini nggak langsung cepat, plus-plus seminggu jadi nggak mungkin. Ini makan waktu bisa sekitar 3 mingguan lah untuk melakukan pengupgradenya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pengerjaan seperti ini, memang butuh waktu untuk melakukan pengerjaannya. Oke, ya, ini seperti ini di bagian depannya. Lalu kita lihat, yang menarik adalah setelah velg dipasang dengan velg yang terbaru seperti ini, wah, mobil ini lebih kelihatan mewah sekali dan benar-benar luar biasa. Ya, jadi benar-benar tingkat perfectnya sangat keren, sangat mewah. Pokoknya benar-benar sempurna untuk kita selama kawan pengupgradenya. Beda dari yang sebelumnya, oke? Nah, di sini juga ada lagi nih mobil Land Cruiser yang sedang kita melakukan progres pengerjaannya. Ya, ini kita sedang melakukan finishing. Nanti kita akan mereview juga mobil LC ini. Dan masih ada lagi beberapa mobil LC-LC lainnya yang belum dikirim ke bengkel ini. Masih ada waiting 2. Kenapa nggak langsung dimasukin? Karena memang kita untuk melakukan pengerjaannya itu harus benar-benar pintar mengatur waktu. Jadi kerjaan juga kita nggak mau serabutan. Grabak rubuk ya, orang ngomong. Jadi kita benar-benar melakukan pengerjaan itu harus benar-benar dibagikan waktu dengan sempurna. Supaya hasilnya itu perfect. Oke, nah lanjut di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini, di bagian bagasi nggak kita ganti. Kalau misalkan mobil Land Cruiser yang tadi itu, itu pasti bagasi diganti. Karena dia berbeda. Kalau ini nggak diganti. Kecuali kalau teman-teman yang ingin menggantikan dengan tipe Lexus GX yang 460. Itu bagasi harus diganti. Kalau ini nggak perlu. Ini hanya yang kita ganti itu adalah di bagian cover plat nomor kita ganti. Di bagian stoplamp juga kita ganti. Tapi dia stoplampnya tidak running. Dia hanya kedip biasa. Lalu di bagian bumper ya, kita ganti juga. Dan dipasangin juga dari Modelista. Modelista khususnya untuk versi mobil Prado ini, dia ada double kenal port seperti ini. Seperti mobil-mobil Alphard pada umumnya ya, yang biasa sering saya melakukan pengerjaannya. Tetapi kalau ini double. Dan ini hanyalah bagian variasi aja di bagian kenal portnya. Dan kalau untuk keluaran dari Modelista, pasti tidak jauh-jauh dari accent crewman-nya. Seperti ini, pasti ada accent crewman-nya. Ada kiri dan kanan. Jadi cukup simple ya. Kalau misalkan untuk versi model Camry, Camry itu lebih banyak lagi accent crewman-nya. Sampai saskert-nya ada crewman-nya, ada daktilnya crewman-nya. Memang kemewahan dari produk Modelista itu memang kemewahannya adalah di bagian accent crewman-nya. Tapi sayang sekali ya, untuk mobil Toyota Zenith, itu kan Modelista sudah masuk nih di Indonesia. Artinya sudah benar-benar resmi dari versi pabrikan. Toyota di Indonesia. Tapi dia tidak ada accent-nya. Nah itu saya juga orang tahu kenapa dia nggak mengeluarkan accent-action-nya. Mungkin dari mendesain karakter-karakter mobilnya, pastinya Modelista lebih paham dan lebih ahli dari tim-tim desainnya. Oke, ini hasilnya sudah perfect. Sudah rapi, sudah sempurna untuk melakukan pemasangannya. Jadi kalau untuk Prado ini dia melakukan pembukanya ada dua. Saya akan tunjukin, mungkin teman-teman yang belum lihat, yang ingin melakukan pembukanya. Jadi dia ada dua nih. Ini bisa dibuka untuk di bagian atasnya. Nah setelah kita tutup, kita juga bisa buka sebelah sini. Nah keunikannya mobil Prado di situ ya. Jadi dia bisa buka. Sebenarnya kalau untuk mobil LC juga sama sih. Tapi kan dia kacanya, kacanya dia nggak bisa dibuka seperti ini. Dia dibagi dua, dari bagasi atas sama bagasi bawah. Yang buat plat nomor, itu dia berbeda. Oke, finish. Hasilnya perfect, sempurna. Daripada nunggu lama-lama lagi, teman-teman bisa lihat juga untuk hasil pengerjanya. Dan kita masih ada lagi yang akan kita tungguin untuk proyek-proyek selanjutnya. Yang tadi saya bilang, LC. Nah LC ini, ya pokoknya benar-benar LC yang luar biasa lah. Ada yang dari Medan, ada yang dari Lahat, Palembang. Jadi memang kita kebanyakan untuk membeli seperti ini dari luar kota. Salah satunya ini ya, dari Jambi. Sudah selesai kita melakukan pengerjanya, nanti tinggal di pick up oleh pemiliknya. Terima kasih yang sudah menonton video kami kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak yang sudah mempercayai bengkel kami. Yang sengaja jauh-jauh datang ke sini hanya untuk melakukan pengupgrade-an. Jadi waktu itu beliau datang ke sini, kita juga sempat ada bincang-bincang, ngobrol. Nah setelah ngobrol, dia pamit. Dia mau langsung balik pada saat itu. Gila, dahsyat banget guys. Jadi sampai jumpa sama saya, kita ngobrol-ngobrol untuk konsep-konsep mobilnya. Habis itu dia balik. Jadi benar-benar piur-murni untuk datang ke sini. Tidak ada lagi kesibukan lainnya. Hanya pengen nganterin mobil kesayangannya. Dan thank you banget untuk semuanya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-click juga untuk tombol loncengnya. See you guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!